Pelaku penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia di kawasan proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada selasa 2 Mei 2023 langsung diringkus, selesai melakukan aksinya. Namun, warganet dibuat salah fokus dengan aksi salah seorang pria yang ikut mengamankan pelaku. Sosong itu diduga ialah seorang cleaning service atau petugas kebersihan gedung. Pria yang mengenakan kemeja berwarna putih ini ikut meringkus pelaku penembakan yang sudah tergeletak dalam posisi tertelungkup tak berdaya di jalan beraspal. Ia menekan bahu belakang pelaku menggunakan kaki kirinya hingga seluruh badan pelaku mencium aspal. Sementara seorang petugas keamanan menggenggam kedua tangan pelaku ke belakang agar tidak bisa bergerak. Aksinya itu pun viral, salah satunya diunggah oleh akun Twitter NBNGPY. Dalam unggahan itu, pria tersebut tengah menenteng gagang wiper. Sementara pengunggah foto menyebut pria tersebut layaknya seorang pastor kungfu. Namun, dikambarkan pelaku telah tewas telah dibawa ke puskesmas Menteng, Jakbus. Kapolda, Metro Jaya, Irjen, Karyotong belum dapat memastikan penyebab pasti tewasnya pelaku. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!